6 Zodiac ekonominya akan mulai membaik di bulan September 2024 Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu Temanku dan sahabatku, terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini, saya akan bahas 6 Zodiac yang ekonominya mulai stabil, mulai membaik di bulan September 2024 Nah apakah Zodiac teman-teman termasuk yang ekonominya mulai stabil, mulai membaik di bulan September 2024 Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di harapan teman-teman, sudah ada satu dekartu tarot yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya untuk mempersingkat durasi Dan langsung saja, Zodiac yang pertama adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Bagi teman-teman Virgo, di bulan September 2024 Sepertinya kau pun juga sudah mulai bisa dan juga sudah mulai mampu Untuk menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam posisi diri kamu Ya memang kalau kita katakan apakah ada permasalahan, ya secara personal Kamu juga merasakan ada beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi Ada masalah inilah, ada masalah itulah, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya Tapi saya rasa kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur Karena apa? Walaupun memang secara personal ada beberapa permasalahan-permasalahan yang muncul Ada beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi Tapi kamu juga masih bisa dan juga masih mampu untuk menghadapi dan juga menyelesaikan itu semua dengan sebaik mungkin Sehingga dengan posisi yang muncul, dengan posisi yang terjadi Setidaknya kamu juga harus bisa bersyukur satu persatu beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi itu bisa untuk kamu selesaikan Dan kemudian juga memang secara finansial Teman-teman Virgo, di posisi bulan September Kamu juga akan mulai mendapatkan beberapa situasi-situasi yang baik yang kamu rasakan Sehingga apa? Dalam keadaan yang muncul, dalam keadaan yang terjadi Kamu juga akan mulai mendapatkan beberapa situasi-situasi yang luar biasa Di dalam posisi diri kamu Sehingga dalam situasi saat ini Kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur Dengan kebaikan dalam posisi rejeki kamu Dan Zodiac yang kedua adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Zodiac Gemini Kamu juga harus bisa untuk lebih mensyukuri Dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi Di dalam posisi diri kamu Ada beberapa problem? Iya, memang betul Secara personal, kamu juga merasakan Ada beberapa problem yang terjadi Ada masalah inilah Ada masalah itulah Dan juga Ada beberapa masalah-masalah yang lainnya Tapi saya rasa kau pun juga harus Bisa untuk lebih mensyukuri Walaupun memang juga ada beberapa masalah-masalah yang terjadi Tapi saya rasa kau pun juga berada dalam satu fase Yang dimana harus bisa untuk lebih Mengerti juga Dengan beberapa situasi yang terjadi Dalam diri kamu saat ini Dan kemudian Dalam situasi yang terjadi saat ini Kau pun juga jangan terlalu cemas Jangan terlalu ada kekhawatiran juga Terkait dengan posisi rezeki kamu Karena kalau kita berbicara Soal posisi rezeki Kau pun juga berada dalam satu fase Yang dimana kau pun juga harus bisa untuk lebih bersyukur Dengan beberapa hal baik yang terjadi Di dalam situasi yang terjadi Di dalam posisi kamu secara Keseluruhan Jadi memang dalam situasi yang terjadi Kau pun juga harus bisa untuk lebih memahami juga Dengan beberapa keadaan yang kamu rasakan Dan kemudian juga zodiac yang berikutnya Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Taurus Nah seperti apa teman-teman Taurus Dari situasi yang terjadi saat ini Bagi teman-teman yang memiliki zodiac Taurus Kamu juga sudah mulai bisa untuk keluar Keluar dari mana? Keluar dari beberapa situasi-situasi yang melelahkan Artinya kamu pun juga harus bisa untuk lebih bersyukur Karena beberapa situasi-situasi yang capek Situasi-situasi yang melelahkan Tentunya juga akan mampu untuk kamu hadapi Untuk mampu untuk kamu selesaikan Jadi ya beberapa kesulitan-kesulitan yang muncul Beberapa masalah-masalah yang terjadi Itu pun juga sudah mulai bisa Untuk kamu selesaikan dengan baik Sehingga dalam situasi saat ini Kamu juga jangan terlalu khawatir Jangan terlalu cemas Dengan beberapa situasi-situasi yang ada Di dalam posisi diri kamu Sehingga kalau bisa dikatakan saat ini Kamu juga harus bisa untuk bersyukur Masih memiliki Keadaan yang baik Masih memiliki Keadaan-keadaan yang positif yang ada Di dalam posisi diri kamu Sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini Kamu juga bisa untuk lebih memahami juga Dengan beberapa situasi-situasi yang kamu rasakan Dan soal rezeki tidak perlu Ada ketakutan Dan juga tidak perlu Ada sesuatu yang harus dikhawatirkan Secara berlebihan Dan kemudian zodiac yang berikutnya Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Nah seperti apa? Untuk teman-teman Capricorn Dari representasi kedua kartu ini Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Tetap bersyukur Dengan beberapa situasi-situasi yang ada Di dalam posisi diri kamu Ya memang kalau kita berbicara Soal segi permasalahan Kamu juga masih merasakan Ada beberapa permasalahan-permasalahan yang muncul Ada beberapa Permasalahan-permasalahan yang terjadi Ada masalah ini Ada masalah itu Dan juga Ada beberapa masalah-masalah yang lain Tapi saya rasa kamu pun juga harus bisa untuk lebih bersyukur Dengan beberapa keadaan-keadaan yang kamu rasakan Karena ya biar bagaimanapun juga Kamu pun juga masih bisa untuk merasakan betul Adanya beberapa perkara dan juga merasakan betul Adanya beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi Sehingga dalam konteks saat ini Kamu pun juga jangan terlalu ada kekhawatiran Dan juga jangan terlalu Ada beberapa permasalahan yang harus dipermasalahkan secara berlebihan Dan soal rezeki Kamu masih berada Dalam posisi yang aman-aman saja Dan Zodiac yang berikutnya Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Bersyukur setelah melalui badai yang cukup hebat Bagi teman-teman Aquarius Pada akhirnya Kamu pun bisa untuk bangkit Di dalam posisi kehidupan kamu secara menyeluruh Sehingga kalau bisa dikatakan Pada posisi saat ini Kamu pun juga harus bisa untuk lebih mensyukuri Terkait dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi Di dalam posisi diri kamu Sehingga dalam situasi yang muncul Dalam situasi yang terjadi Kamu pun juga berada dalam satu fase Yang harus bisa untuk lebih mensyukuri Dengan beberapa keadaan-keadaan yang sempurna Di dalam posisi diri kamu Kamu tidak usah terlalu ada kekhawatiran Kamu juga tidak perlu Ada ketakutan-ketakutan yang terjadi Secara berlebihan Sehingga dalam situasi yang kamu rasakan Setidaknya Kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur Terkait dengan diri kamu secara keseluruhan Jadi dalam situasi yang terjadi Wajib untuk bersyukur Kamu dalam situasi yang cukup aman Dan juga berada Dalam situasi yang cukup baik-baik saja Sehingga kamu juga serasa Dalam situasi saat ini Tidak perlu Ada ketakutan Tidak perlu Ada kekhawatiran yang harus dikhawatirkan Secara berlebihan Dan kemudian zodiac yang terakhir Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Nah seperti apa untuk teman-teman Cancer Secara rezeki Pelan-pelan kamu juga akan terus mendapatkan Berbagai macam rezeki-rezeki yang membaik Dan ekonomi teman-teman Cancer pun juga Serasa dalam situasi saat ini Kamu juga akan merasakan ekonomi yang terus pulih Akan merasakan ekonomi yang terus membaik gitu loh Sehingga dalam posisi yang muncul Dalam posisi yang terjadi Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu juga jangan terlalu ada kekhawatiran Jangan terlalu ada kecemasan-kecemasan Yang terlalu berlebihan Karena apa? Kekhawatiran Kecemasan yang berlebihan Justru Malah bisa menghambat Situasi-situasi yang terjadi Di dalam posisi diri kamu Jadi ya tolong banget Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu juga ekonomi kamu akan bangkit Ekonomi kamu akan stabil Tapi tolong Dalam posisi saat ini Kamu juga harus bisa untuk lebih Memperhatikan juga Dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi Di dalam posisi diri kamu Dan ingat Kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur Dengan beberapa situasi-situasi yang positif yang ada Di dalam kondisi diri kamu Sehingga dengan situasi yang positif Tentu ini juga nanti akan menghadirkan Beberapa hal baik yang akan terus terjadi Di dalam posisi kamu secara keseluruhan Jadi ya kurang lebih seperti ini situasi yang terjadi Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh